hai oke Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bareng race game motor ya untuk kesempatan sore hari ya Oke untuk kali ini disini saya dapat pasien ya untuk KC KCR KCR disini kendalanya itu pengapainnya kecil eh dicek sudah sebelum dicek ya waktu itu ya udah masuk ke penggel lain juga ya diganti kuil gitu ya itu kuilnya ya baru tapi ternyata juga belum sembuh juga dan sudah diganti CDI juga di sini CDI juga udah ganti tapi ternyata juga hasilnya nihil ya oke dan disini saya cek ya untuk bagian spoolnya di sana ternyata untuk spool itu terlalu melar ya melar jadi untuk bagai untuk biasanya kalau misalkan spool jenis supra grand atau juga termasuk KC di sini ya karena KC sendiri seputnya sama seperti spool supra atau grand ya jadi untuk bedanya sama bagian soketnya aja kabel maksudnya di bagian ini di bagian soket terus di bagian apa sekat ini ya termasuk ini yang berbeda kalau yang asli supra seperti ini jadi kalau misalkan dimasukkan yang disini nanti bocor setelah dicek ternyata untuk sepulnya itu sudah melar ya di sini kita cek dulu ya cara ngeceknya dan kalau misalkan panjang dengan mau ganti spool punya KC nyari susah ya karena komponennya termasuk dikatakan disini itu sulit ya susah untuk mencari nya jadi bisa di aplikasikan pakai punya supra supra atau grand saya ambil ini ya punya grade itu original ya original sama persis bentuknya seperti ini ini yang lama dan yang sudah saya pasang ini yang punya supra kita cek ya sama-sama disini kenapa sepulnya kok jadi melar dan apa sebab apa akibatnya kita cek selektor kita kasihkan di 2000 ohm ya sana seperti ini cara ceknya untuk yang lama saya cek dulu ya ini kenapa sudah diganti CDI ganti kuil tetap aja tidak bisa besar apinya tetap kecil dan susah hidup dan susah hidup kadang mogok ya busi juga harus rangkat itu ya Nah kita cek disini disini ground ya ground lalu kita tempel disini untuk yang hitamnya disini disini boleh disini boleh sama aja lalu disini di bagian ini adalah kita sepuluh pengapiannya ini taruh disini untuk yang merah kita lihat disana itu berapa seribu lebih ya seribu lebih melar ini melar oke berapakah yang normalnya untuk ukuran dengan 10 supra grand atau menjuga kc oke untuk pulsernya pulser disini untuk punya supra atau menjuga seperti ini itu normalnya segini ini kalau nih pulsernya normal ini normal ya yaitu dikisaran 123 sampai 130 itu masih bisa hidup dengan normal oke ini untuk yang lama pulsernya normal tapi sepulnya melar oke kita cek untuk yang baru disini cara ngeceknya ya sama seperti ini ini ada kabel merah hitam seperti punya supra biasa kita masukkan disini lalu yang hitam kita tempel di masa atau ground ya di masa budinya seperti ini ngapapa tempel masa itu yang normal ya mas bro original ini itu berapa 560 ya normal ini ini udah saya ganti yang baru ini punya supra oke disini untuk pulsernya kita cek pulsernya lihat kabel warna yang miru biru biru setir kuning caranya yang satu kasihkan disini bebas yang hitam apa yang merah ditaruh sini gak papa bebas ngapapa lalu yang satu kita masukkan di ground bebas ground sini boleh ya di ground sini juga boleh kita tancepkan disini yang biru kuning lalu yang satu di sana di groundnya dimasang lihat berapa tuh 125 ya normal Oke jadi untuk kesimpulannya ya ini belum saya coba tapi biasanya jadilah kalau misalkan sepul melar apalagi tadi nyampe 1000 lebih ya otomatis ya jadi apinya kecil walaupun sudah seperti tadi udah diganti pulser sudah diganti eh kuil apa diganti kuil sama cdi maksud saya tetap aja apinya enggak mau besar oke eh sudah saya ganti dan nanti kita lihat sendiri apa yang terjadi apinya apakah besar apakah sama aja Oke dilanjut setelah terpasang ya sudah saya pasang nah kita tinggal cek eh pengapiannya setelah diganti untuk spulnya disini yang lama punya kasih original ya saya aplikasikan punya punya Green original juga sudah terpasang ya kita lihat bagaimana kah apakah sudah gede kalau sebelumnya diganti itu terlalu kecil ya apinya jadi enggak kelihatan enggak kelihatan kita lihat disini jangan lupa di ondul ya udah on ternyata dahon kalau sudah di on kalau sudah di on lalu kita dekatkan dengan masa mana yang kak supaya tampang dilihat ya kesini boleh ya kita selah ya pakai tangan juga boleh seperti ini Oke itu ya kelihatan kelihatan ya tuh udah gede Oke sudah jauh sini pangapainya udah gede dijamin enak enggak mati-mati kemarin disini tuh seringnya businya katanya mati yang punya lihat disini nah ini kelihatan sekali ya yang punya ini punya share banyak busi Oke jadi untuk kesimpulannya ya jadi untuk sepul tadi eh apinya itu kecil karena sepulnya emang mati ya walaupun untuk pulser normal tapi untuk sepulnya ini melar ya melar ya yang seharusnya itu sekitar lima ratus enam puluh atau juga eh sekitar kisaran enam ratus um tapi tadi sampai seribu lebih ya otomatisnya menyebabkan api itu kecil walaupun sudah diganti CDI juga sudah diganti eh koil tapi tetap aja eh apinya kecil lah oke setelah diganti diganti menggunakan spool yang baru tadi menggunakan supra atau juga grand ya karena mungkin kalau nyari spare part aslinya ini susah ya itu bisa diganti dengan atau diaplikasikan menggunakan supra atau juga grand ori ya pakai ori biar bagus oke kayaknya tadi udah bisa dilihat di video itu bagus ya pengapainnya bagus dan sudah di cek eh hidupnya juga oke normal oke dan kayaknya itu aja pembahasannya dan eh silahkan di like share juga komen subscribe yang belum ya eh mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan yang belum tahu tentunya dan terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh